Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstall jack crank Ini file check cranknya di Windows 7 Cara menggunakannya pun cukup mudah dan simple, jadi kita tidak harus memasukkan password ataupun user Cukup kita flash menggunakan flash disk ataupun card reader Kalau kita masuk ke USB botable menunya, setelah itu kita tunggu, otomatis langsung masuk ke menu check cranknya Dan mungkin sebagian ada yang belum tahu, check crank itu apa sih bang? Nah check crank adalah aplikasi software yang kegunaannya untuk menjel break iPhone Dan salah satu contohnya, ya seperti yang ada di depan saya ini Ada iPhone dalam keadaan lock iCloud Nah sebelum saya melakukan bypass, maka iPhone ini harus di gel break terlebih dahulu Oke langsung saja kita lanjut ke tutorialnya Check it out Oke sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya Di sini saya menggunakan card reader Jika kalian tidak mempunyai card reader, bisa juga menggunakan flash disk Dan di sini saya menggunakan card reader yang sudah saya isi kartu memori 2GB Kita colokkan ke PC atau ke laptop Nah jika sudah muncul seperti ini, ya format juga tidak apa-apa ya Ini karena memang memori saya error juga, jadi pengennya di format saja Ini hanya sebagai contoh ya Jika memori kalian atau flash disk kalian oke, ya tidak harus minta di format Dan di sini kita siapkan balena etcher ya Nanti untuk bahan-bahannya saya sediakan di deskripsi Oke balena etchernya sudah kebuka Lalu nanti kita masukkan ya File check rent-nya ini Kita pilih select image Kita masukkan file check rent-nya Nah sebenarnya ini sudah bentuknya file-nya itu ISO ya Nah bisa teman-teman lihat di sini keterangannya file-nya itu ISO Jadi jangan salah masukkan file-nya ya Ini sebenarnya tadi zip sudah saya ekstrak Sudah sebenarnya ISO Tapi kenapa tidak tahu tampilannya masih zip saja Tapi sebenarnya setelah saya masukkan itu file-nya ISO Lalu kita pilih Nah di sini kelihatan bahwa memory atau card readernya cuma 2GB Lalu kita klik flash Tunggu saja prosesnya ya Nah kita klik yes saja Proses flashing-nya itu lumayan ya Kurang lebih 3-5 menit Nah kan memory saya memang error Tapi tidak apa-apa Ini tidak apa-apa Kalau memang memory-nya tidak error itu tidak bakalan tampil seperti ini ya Cancel saja Oke kita tunggu Proses flashing-nya Sudah Proses Hampir selesai ya Nah jika prosesnya selesai maka di sini keterangannya flash complete Kita close up saja Kita close up saja Dan langkah selanjutnya yaitu kita restart aja ya komputernya Nah di sini kita klik restart Oke tunggu sampai PC mati ya Nah ketika PC sudah mati Lalu hidup Kita usahakan masuk ke BIOS menu ya Nah setiap PC ataupun laptop itu beda-beda ya cara masuk ke BIOS menunya Untuk di PC saya ini cara masuk ke BIOS menunya itu tekan tombol delete Jadi mungkin di PC atau laptop kalian juga pasti berbeda-beda Dan langkah selanjutnya kita pilih advanced advanced BIOS fitur Untuk cara memilihnya kita menggunakan tombol arah ya di sini Di keyboard lalu klik enter Lalu kita pilih hard disk boot priority Kita klik enter juga Nah di sini banyak pilihan ya Dan nomor satu itu bootable edge in current Kita ganti dengan menggunakan tombol plus atau min Usahakan nomor satu itu agar USB ya Karena kita akan menggunakan boot menunya Atau masuk ke boot menggunakan USB yang tadi sudah kita isi file check rent Oke setelah selesai kita klik F10 untuk menyimpannya Ini F10 kita Lalu klik enter Biarkan PC restart lagi ya Kalau seandainya kita sudah memilih boot priority nya itu USB Ya untuk setelah restart itu tidak usah masuk ke BIOS menunya ya Nah ini tampilannya seperti ini Dan perlu diingat proses tampilan seperti ini itu lama ya Di saya itu bisa 5 menit itu bahkan lebih Jadi kita tunggu aja Dan di saat proses seperti ini jangan berpikiran kok setuk di welcome to group Tidak ini proses booting nya memang agak lama ya teman-teman Kita tunggu aja Sebenarnya ini lama karena saya percepat aja Nah ini udah mulai berubah tampilannya Biasanya kalau sudah seperti ini sebentar lagi juga masuk-masuk ke menu check rent nya Nah bisa teman-teman lihat disini otomatis langsung masuk ke menu check rent nya Jadi tidak harus memasukkan user ataupun password nya Terus kalau seandainya sudah selesai bagaimana bang cara balik ke Windows nya Ya cukup kalian restart PC nya atau kalian matikan saja Lalu jangan lupa juga cabut flash disk atau card reader nya Oke sekian saja video dari saya Mudah-mudahan cukup jelas dan sedikit membantu Terima kasih Sub indo by broth3rmax